Halo teman-teman, balik lagi di Wijaya Vlog Ya, kali ini aku mau mempresentasikan ya Bagaimana sih, apa sih, kontrol PID berbasis Raspberry disini Sebelum kita masuk ke materinya Aku mau nunjukin sesuatu dulu Nerangin sedikit lah tentang kontrol PID ini seperti apa BTW, kontrol PID itu kalau digunakan di industri Merupakan kontrol mekanisme umpan balik Yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri Nah, sebuah kontrol PID secara kontinu Menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara Set point yang diinginkan dengan variable proses terukur Jadi, PID ini sebenarnya digunakan untuk Ya, apa ya Pembacaan aja sih, mirip kayak sensor Tapi karena yang kemarin Aku kan pakai untuk Yang itu loh, apa namanya Untuk kontrol motor Itu logic state-nya itu Bakalan berfungsi sebagai Pembacanya Jadi itu Bentuk aslinya itu Sebenarnya ya, itu Robot Land Tracer Nah, logic state-nya itu Nanti digunakan untuk Membaca garis pada lintasannya Oke Sekarang aku akan lanjut ke Presentasi yang selanjutnya Yaitu Kontrol PID Berbasis Raspberry Pi Oke, ini komponen pada proteus ya Yang kemarin Aku akan jelasin disini Pertama, komponennya yaitu Menggunakan LCD I2C Kemudian LM298 Sebagai kontroller motornya Kemudian Raspberry Pi Dan logic state Nanti sebagai pembaca Oh, apa, sorry Untuk pembaca sensornya Ya, penjelasannya bisa kalian lihat sendiri ya Disini Saya gak akan terangin terlalu Banyak juga Oke, selanjutnya Bentuk komponennya itu Bagaimana sih Nanti di Apa Sorry Nanti di Proteusnya itu seperti apa Disini aku memberikan contohnya Gimana bentuknya Raspberry Pi 3 Terus Bentuk dari logic state Kemudian LM298 Dan LCD 16x2 Disini kalian bisa Lihat Bagaimana bentuknya Jadi nanti Biar gak tertukar ya Kalau misal kalian Mau mencoba di rumah Oke Nah Sekarang menerangkan di akram blog Sesuai dengan yang Aku terangkan tadi Nah Disini 1-6 ini Adalah Sensornya Untuk pembacanya Yang seperti yang Aku katakan pada Slide yang sebelumnya Yaitu Logic state disini Disusun Berbaris 1-6 1-6 logic state Itu nanti akan digunakan Untuk membaca Garis Kemudian Diproses Dari Apa Diproses ke Raspberry Pembacaannya Kemudian Untuk digunakan Mengatur motornya Agar motor itu Nanti Biar geraknya Itu Kalau misal ya Ini Jalurnya Itu kan ada Apa Untuk lomba Biasanya kan ada Yang belok-belok Nah Untuk posisi Belok ke kanan Itu kan harus Apa Roda kiri yang bergerak Roda kanan berhenti Atau gak gitu Waktu belok Apa Ke kiri Sepaliknya Roda kanan yang bergerak Roda kiri yang berhenti Jadi posisinya Mobil itu Kalau misalnya Ke kanan Roda kanannya Yang sebelah sini Dia akan berhenti Kemudian Yang gerak Akan Yang kiri Jadi dia Otomatis akan Berbelok ke kanan Oke Disini Aksi di penampil Ya itu Dapat digunakan Untuk melihat Pembacaan sensornya Itu seperti apa Sama seperti Yang video yang kemarin Untuk penjelasannya Jadi tidak terlalu Panjang Disini Driver motor itu Digunakan untuk Mengendalikan motornya Cuman Raspberry disini Itu Digunakan Untuk pembacaan Pada logic stage Yang langsung Nanti diproses Untuk ke Driver motor Nanti jalurnya Yang di depan itu Mau belok ke kanan Atau belok ke kiri Jadi seperti itu Oke Selanjutnya Ke bagian Bentuk gambar simulasi Pada Proteus 8.12 Nah disini Aku pakai yang 8.12 Sorry ya Ini penyusunannya Agak acak-acakan Karena harusnya kan Seperti tadi tok Logic stage nya di depan Terus Apa raspberry nya di tengah Kemudian belakangnya lagi Menggunakan LM298 Kemudian motor Nah Tapi disini sama saja Kalian bisa melihat Disini Aku tambahkan Ociloskop Kenapa ociloskop Agar kalian tahu Nanti Bagaimana Bentuk signal nya Saat logic stage itu Dia posisinya Belok ke kanan Belok ke kiri Itu nanti Dia kan Biasanya kan menghasilkan gelombang Semakin rapat gelombang nya Berarti Semakin cepat Putaran motor nya Seperti itu Kalian bisa Apa Pahamkan sedikit Untuk Logic nya ya Untuk pembacaan Apa Model Ini Apa Signal Sorry Oke Seperti ini aja Mungkin yang bisa Aku tampilkan Dari bentuk Simulasi Gambar simulasinya ya Dari Proteus 8.12 Untuk kalian mau yang Lihat Apa Hasil dari Simulasinya Kalian bisa tonton Di video yang kemarin Oke Selanjutnya Pembahasan Sistem kerja Sistem kerja nya Ini Hampir sama ya Ini aku langsung Ke intinya aja Sistem kerja nya Yaitu Saat sensor Membaca garis Akan langsung Diproses Pada Apa Akan langsung diproses Oleh raspberry Setelah itu Raspberry akan Mengomandokan Apa Akan memberikan Perintah Ini Sama sebenarnya Seperti konsepnya Arduino Hanya saja Raspberry ini Lebih Apa Hitungannya Lebih diatas lah Kalau Bahasa untuk orang Alam ya Lebih kasarnya Itu Ini lebih bagus Jadi gini Lanjut ya Setelah Pembacaan sensor Kemudian Dia akan Apa Diproses oleh Raspberry Kemudian Raspberry Akan memberikan Perintah Kepada driver motor Saat garisnya Nanti akan Belok ke kanan Atau belok ke kiri Kemudian Ditampilkan pada LCD I2C nya Apa Sorry LCD 16x2 nya Tadi Jadi kalian bisa Melihat Performanya itu Seperti apa Dia itu Putarannya kanan Itu butuh berapa Putaran kirinya Butuh berapa Nah Mungkin Seperti itu Aja Oke Penjelasannya Seperti itu Aja Terima kasih Sudah menonton Video singkat Kali ini Dan Apa Semoga kalian Sedikit paham Aku Buatkan PowerPoint Seperti ini Ya Terima kasih Yang udah nonton Sampai selesai Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe nya ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Wijaya Vlog Terima kasih Sudah menonton